Pada kisah kali ini, saya akan membawa Anda untuk mengulik kisah sejarah dari kerajaan Inggris di tahun 1500an. Dan kali ini, saya akan mengupas seorang ratu Inggris yang sangat berpengaruh di masa itu, yaitu Anne Boylin. Kisahnya sangat menarik untuk dibahas dan telah menjadi legenda dunia. Langsung saja tak banyak cakap, saya akan memperkenalkan dulu toko utamanya, yaitu Anne Boylin. Anne Boylin adalah putri Thomas Boylin yang merupakan keturunan dari Earl of Bilesir dan Earl of Ormond. Dan istrinya, Lady Elizabeth Howard adalah putri Thomas Howard, Duke of Norfolk ke-2. Thomas Boylin adalah seorang diplomat yang dihormati dengan bakat dalam bidang bahasa. Dia juga favorit Henry VII dari Inggris, yang mengirimnya kebanyak misi diplomatik di luar negeri. Anne dan saudara-saudaranya dibesarkan di Kastil Hever di Cannes. Mereka lahir di Norfolk di rumah Boylin di Plekling. Karena kurangnya catatan sumber sejarah tentang kelahiran Anne dan terdapat catatan sumber sejarah yang berbeda tentang kelahirannya, Anne diperkirakan lahir antara tahun 1501 dan tahun 1507. Anne mempunyai saudara perempuan yang lebih tua yang bernama Mary dan satu adik laki-laki yang bernama George. Pada saat kelahiran Anne, keluarga Boylin adalah salah satu keluarga yang paling dihormati di aristokrasi Inggris. Di antara kerabatnya, ada keluarga Howard yang merupakan salah satu keluarga terkemuka di negeri itu. Dan salah satu leluhurnya termasuk Raja Edward I dari Inggris. Ayah Anne melanjutkan karir diplomatiknya di bawah pemerintahan Henry VIII. Di Eropa, pesonanya memenangkan banyak pengagum. Termasuk Margaret dari Austria, putri Maximilian I, dan kaisar Romawi Suci. Selama periode ini, Margaret memerintah Belanda atas nama keponakannya Charles dan sangat terkesan dengan Boylin. Sehingga dia menawarkan putrinya Anne untuk tinggal di rumahnya. Biasanya, seorang gadis harus berusia 12 tahun untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Tetapi Anne waktu itu masih sangat muda. Margaret memanggilnya dengan nama Le Petit Boylin. Anne membuat kesan yang baik selama tinggal di Belanda. Dia gadis kecil yang sopan dan rajin belajar. Margaret sangat menyukainya. Anne tinggal di Istana Savoy di Michelin dari musim semi tahun 1513 sampai kemudian ayahnya memanggilnya dan mengatur agar dia menghadiri saudara perempuan Henry VIII yaitu Mary yang akan menikah dengan Louis XII dari Perancis pada Oktober tahun 1514. Di Perancis, Anne menjadi pendamping Ratu Mary dan kemudian putri tiri Mary yang berusia 15 tahun yaitu Ratu Claudie yang tinggal bersamanya selama hampir 7 tahun. Di rumah tangga Ratu, ia menyelesaikan studinya tentang bahasa Perancis dan mengembangkan minatnya dalam seni, fashion, sastra, musik, puisi, dan filsafat agama. Dia juga memperoleh pengetahuan tentang budaya Perancis, tari, etika, sastra, musik, dan puisi. Di Perancis, Anne juga telah berkenalan dengan saudara perempuan Raja Perancis I, yaitu Marguerite Denevar. Dia adalah seorang pejuang rakyat dan seorang reformis. Pendidikan Anne di Perancis membuktikan dirinya di tahun-tahun berikutnya. Dia menginspirasi banyak tren baru di kalangan wanita dan abdi dalam Inggris. Anne digambarkan memiliki tubuh agak tinggi dan berbadan ramping. Dia mempunyai wajah oval dan berkulit pucat. Rambutnya panjang, lurus, dan tebal dengan warna hitam atau coklat tua. Matanya berwarna coklat tua, bahkan cenderung hampir hitam. Dia mempunyai hidung yang mancung dan mempunyai mulut yang cantik. Anne dianggap wanita yang cerdas, menawan, anggun, dan elegan. Dia juga seorang yang suka bicara terus terang. Dengan kecerdasan yang tajam dan kepribadian yang hidup, berpendirian dan penuh semangat. Selain itu, Anne digambarkan juga sebagai pribadi yang manis dan ceria. Dia juga memiliki lidah yang tajam dan temperamen yang buruk. Anne memberikan persona yang kuat pada orang-orang yang bertemu dengannya. Pendidikan Eropa Anne berakhir pada tahun 1521 ketika ayahnya memanggilnya kembali ke Inggris. Dia berlayar dari Calais pada bulan Januari tahun 1522. Anne dipanggil kembali untuk menikahi sepupu Irlandianya, yaitu James Butler, seorang pemuda yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya yang tinggal di Istana Inggris. Pernikahan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atas harta warisan dari Earl Dome of Ormond. Earl of Ormond ketujuh meninggal pada tahun 1515. Meninggalkan putrinya, Margaret Boylin, dan Anne St. Leijer sebagai pewaris bersama. Di Irlandia, cicit dari Earl ketiga, yaitu Sir Pierce Butler, menentang wasiat dan mengklaim Earl Dome itu sendiri. Dia sudah memiliki kastil di Kilkenny, kursi leluhur para Earl. Sir Thomas Boylin sebagai putra dari putri tertua percaya bahwa gelar itu benar-benar miliknya dan memprotes saudara iparnya Duke of Norfolk yang berbicara kepada Henry tentang masalah tersebut. Henry khawatir perselisihan tersebut dapat memicu perang saudara di Irlandia. Dia berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan mengatur pernikahan aliansi antara putra Pierce, James, dan Anne Boylin. Dia akan membawa warisan Ormondnya sebagai mas kawin dan dengan demikian mengakhiri perselisihan. Rencana itu berakhir dengan kegagalan. Mungkin karena Sir Thomas Boylin mengharapkan pernikahan yang lebih megah untuk putrinya. Atau karena dia sendiri mendabakkan gelar itu. Apapun alasannya, negosiasi pernikahan terhenti total. James Butler kemudian menikahi Lady Joan Fitzgerald, putri dari pewaris James Fitzgerald, Earl of Desmond ke-10, dan Amy O'Brien. Selama waktu ini, Anne dirayu oleh Henry Percy, putra Earl of Northumberland, dan mengadakan pertunangan rahasia dengannya. Asmara itu putus ketika ayah Percy menolak untuk mendukung pertunangan mereka. Walsy menolak pertunangan mereka karena beberapa dugaan dan alasan. Setelah kejadian ini, Anne dikirim ayahnya ke perkebunan pedesaan keluarganya, tetapi tidak diketahui berapa lama. Sekembalinya dari perkebunan, dia ke istana untuk melayani Catherine dari Aragon, istri Henry ke-8. Sedangkan Percy menikah dengan Lady Mary Talbot yang telah bertunangan dengannya sejak remaja. Sebelum menikahi Henry VIII, Anne telah bertemu dengan Sir Thomas Wayad, salah satu penyair terbesar pada periode Tudor. Pada tahun 1520, Wayad menikahi Elizabeth Cobham, yang dalam banyak hal bukanlah istri pilihannya. Pada tahun 1525, Wayad menuduh istrinya bersinah dan berpisah darinya. Kebetulan sejarawan percaya bahwa itu juga tahun di mana minatnya pada Anne meningkat. Pada bulan Februari tahun 1526, Henry VIII mulai mengejar Anne. Tetapi Anne menolak usaha dan rayuan Henry karena dia tidak mau menjadi kundiknya. Henry segera memusatkan keinginannya untuk menceraikan Catherine, sehingga dia bebas menikahi Anne. Dia dan Catherine tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Semua anak Catherine, kecuali Mary, meninggal saat masih bayi. Catherine pertama kali datang ke Inggris untuk menjadi pengantin bagi saudara laki-laki Henry, yaitu Arthur, yang meninggal segera setelah pernikahan mereka. Karena Spanyol dan Inggris masih menginginkan aliansi, Paus Julius II memberikan dispensasi untuk pernikahan mereka dengan alasan bahwa Catherine masih perawan. Catherine dan Henry menikah pada tahun 1509. Tetapi akhirnya ia meragukan keabsahan pernikahan tersebut. Dia mengklaim bahwa ketidakmampuan Catherine untuk memberikan ahli waris adalah tanda ketidaksenangan Tuhan. Perasaannya terhadap Anne dan penolakannya untuk menjadi kundiknya mungkin berkontribusi pada keputusan Henry bahwa tidak ada Paus yang memiliki hak untuk mengesampingkan ajarannya. Ini berarti bahwa dia telah hidup dalam dosa dengan Catherine selama bertahun-tahun. Meskipun Catherine dengan sengit menentang ini dan menolak untuk mengakui bahwa pernikahannya dengan Arthur telah disempurnakan. Anne melihat peluang dalam kegilaan Henry dan kebingungan moral karena tergila-gila pada Anne. Anne mengatakan kepada Henry bahwa dia memutuskan akan menyerah pada pelukannya hanya sebagai ratu yang diakui. Anne mulai mengambil tempat di sisinya. Bersama Henry, Anne mulai berpartisipasi dalam mengatur kepijakan dalam pemerintahan. Tetapi dia tidak mau berbagi tempat tidur dengan Henry. Karena Henry belum mendapatkan pembatalan pernikahan dengan Catherine akhirnya mereka berpacaran selama 6-7 tahun. Pastur Walsley gagal mendapatkan pembatalan pernikahan Henry dengan Catherine dari Paus Clemens VII. Dan pada tahun 1529-1530 Anne membantu membawa kejatuhannya dan kematiannya. Ketika menjadi jelas bahwa Paus Clemens VII tidak akan membatalkan pernikahan Henry dan para penasehatnya seperti Thomas Cromwell mulai menghancurkan kekuasaan gereja katolik di Inggris dan menutup biara. Selama periode ini, Anne memainkan peran penting dalam posisi internasional Inggris dengan memperkuat aliansi dengan Perancis. Dia menjalin hubungan baik dengan duta besar Perancis, Gilles Drilla Pomer. Anne dan Henry menghadiri pertemuan dengan Raja Perancis di Calais pada musim dingin tahun 1532 di mana Henry berharap akan mendapatkan dukungan dari Perancis I dari Perancis untuk pernikahan yang diinginkannya bersama Anne. Pada tanggal 1 September 1532 Henry memberi gelar Anne Markisset of Pembrek, gelar bangsawan yang pantas untuk calon ratu. Dengan demikian, ia menjadi wanita kaya dan penting. Tiga adipati dan dua bangsawan yang ada pada tahun 1532 adalah saudara ipar Henry. Tanah Pembrek dan gelar Earl of Pembrek telah dipegang oleh paman buyut Henry dan Henry melakukan penobatannya ke Anne sendiri. Keluarga Anne juga diuntungkan dari hubungan itu. Ayahnya diberi gelar Earl of Welsir. Henry juga datang memberikan gelar kepada sepupu Anne yang di Irlandia dengan gelar terbarunya menjadi Earl of Ormond. Pada perjamuan megah untuk merayakan pengangkatan ayahnya, Anne didahulukan daripada Duxes of Zulfok dan Norfolk. Dia duduk di tempat kehormatan di samping Raja yang biasanya ditempati oleh Ratu. Berkat campur tangan Anne, saudara perempuannya yang janda Mary menerima pensiun tahunan sebesar 100 ponsterling dan putra Mary Henry Carey dididik di biara Kinstersian yang bergensi. Ketika Uskup Agung Santerbury, yaitu William Merham meninggal pada tahun 1532, pendeta keluarga Boylin, yaitu Thomas Krenmer, diangkat dengan persetujuan Paus. Pada tahun 1532, Thomas Kromwell membawa ke parlemen sejumlah tindakan, termasuk permohonan melawan ordinaris dan penyerahan klerus yang mengakui supremasi kerajaan atas gereja, sehingga menyelesaikan pemutusan hubungan dengan Roma. Setelah tindakan ini, Thomas More mengundurkan diri sebagai kanselir. Dia meninggalkan Kromwell sebagai menteri utama Henry. Konferensi di Kalais adalah semacam kemenangan politik. Tetapi, meskipun pemerintah Perancis memberikan dukungan implisit untuk pernikahannya kembali, Henry dan Perancis I mengadakan konferensi pribadi dengan Annelle. Raja Perancis mempertahankan aliansi dengan Paus yang tidak dapat ditentangnya secara eksprisit. Pada tahun 1528, wabah penyakit melanda seluruh negeri dengan sangat parah. Di London, tingkat kematian sangat tinggi. Kerajaan pun kosong. Henry dikabarkan meninggalkan London dan sering berpindah tempat tinggal untuk menghindari wabah penyakit. Anne Boylin pulang kegediaman keluarga Boylin di Castle Hever. Tetapi, dia terjangkit penyakit. Saudara iparnya, William Carey, meninggal. Henry mengirim dokternya sendiri ke Castle Hever untuk merawat Anne. Dan tak lama kemudian, dia sembuh. Pada tahun 1531, Catherine diusir dari istana dan kamarnya diberikan kepada Anne. Henry dan Anne secara resmi menikah pada tanggal 25 Januari 1533 setelah pernikahan rahasia pada 14 November 1532. Pada 23 Mei 1533, Uskup Agung Kanterbury Thomas Krenmer yang baru diangkat menyatakan pernikahan Henry dan Catherine batal demi hukum. Lima hari kemudian, dia menyatakan pernikahan Henry dan Anne sah. Tak lama setelah itu, Paus Clemen mengujilkan Henry dan Uskup Agung Kanterbury yaitu Thomas Krenmer sebagai hasil dari pernikahan ini dan ekskomunikasi ini. Perpercahan pertama antara gereja Inggris dan Roma terjadi dan Raja mengambil alih gereja Inggris. Dukungan publik tetap ada pada Catherine. Suatu malam di musim gugur pada tahun 1531, Anne sedang makan di sebuah rumah bangsawan di sungai Thames dan hampir ditangkap oleh kerumunan wanita yang marah dan Anne berhasil melarikan diri dengan perahu. Catherine secara resmi dicopot dari gelarnya sebagai ratu dan Anne dimahkotai sebagai permansuri pada tanggal 1 Juni 1533 dalam sebuah acara megah di Westminster IB dengan perjamuan sesudahnya. Dia adalah permansuri Inggris terakhir yang dinobatkan secara terpisah dari suaminya. Tidak seperti permansuri lainnya, Anne dimahkotai dengan mahkota St. Edward yang sebelumnya hanya digunakan untuk memahkotai Raja. Sejarawan Alice Han mengatakan bahwa ini dilakukan karena kehamilan Anne terlihat saat itu dan anak itu dianggap laki-laki. Sesuai dengan tradisi, dia mengenakan pakaian putih dan di kepalanya ada mahkota emas yang di bawahnya rambut hitam panjangnya tergerai bebas. Setelah penobatannya, Anne menjalani rutinitas yang tenang di kediaman favorit Raja di Istana Greenwish untuk mempersiapkan kelahiran bayinya. Anak itu lahir agak prematur pada tanggal 7 September 1533 antara pukul 3 dan 4 sore. Anne melahirkan seorang gadis yang diberi nama Elizabeth. Mungkin untuk menghormati salah satu atau kedua ibu Annie, Elizabeth Howard, dan ibu Henry, Elizabeth dari New York. Kelahiran anak perempuan merupakan pukulan berat bagi orang tuanya, terutama Henry yang dengan percaya diri mengharapkan anak laki-laki. Bayi putri itu diberi pembaptisan yang luar biasa, tetapi Anne khawatir putri Catherine yaitu Mary yang sekarang dilujuti gelarnya sebagai putri, menjadi ancaman bagi posisi Elizabeth. Henry menenangkan ketakutan istrinya dengan memisahkan Mary dari banyak pelayannya dan mengirimnya ke Hetfield House di mana Elizabeth akan tinggal dengan staff pelayanannya yang cukup besar dan udara pedesaan dianggap lebih baik untuk kesehatan bayi. Anne sering mengunjungi putrinya di Hetfield dan tempat tinggal lainnya. Ratu baru memiliki staff pelayan yang lebih besar daripada Catherine. Ada lebih dari 250 pelayan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dari pendeta hingga penjaga kandang, dan lebih dari 60 pelayan kehormatan yang melayani dan menemaninya ke acara-acara sosial. Ada juga pendeta dan penasehat agamanya. Salah satunya adalah Matthew Parker yang menjadi salah satu arsitek utama pemikiran Anglikan pada masa pemerintahan putri Anne yaitu Elizabeth I. Raja dan Ratu barunya menikmati kesepakatan yang cukup bahagia dengan periode ketenangan dan kasih sayang. Dan waktu pun terus bergulir. Anne yang mempunyai kecerdasan yang tajam dalam hal politik dan berwawasan maju mulai merasa gelisah. Dia pernah hamil dan melahirkan. Tetapi anaknya meninggal atau keguguran pada awal Natal tahun 1534. Sedangkan Henry menginginkan anak laki-laki sebagai penerusnya. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 1535, dia hamil lagi. Anne termasuk wanita yang boros. Dia menghabiskan banyak uang untuk gaun, perhiasan, hiasan kepala, kipas bulu burung unta, peralatan berkuda, dan furniture. Dia mempertahankan tampilan mewah yang dibutuhkan oleh statusnya. Banyak istana direnovasi agar sesuai dengan seleranya dan Henry yang mewah. Anne disalahkan karena telah mengatur dan mendikte Henry. Dia disebut oleh beberapa rakyatnya sebagai pelacu raja. Opini publik semakin menentangnya setelah kegagalannya menghasilkan seorang putra. Pada tanggal 8 Januari 1536, berita kematian Catherine dari Aragon terdengar raja dan Anne dan membuat Henry dan Anne sangat gembira. Keesokan harinya, Henry dan Anne mengenakan pakaian kuning, simbol kegembiraan dan perayaan di Inggris dan mereka merayakan kematian Catherine dengan perayaan. Dengan kematian Catherine, Anne berusaha berdamai dengan Mary, anak Catherine. Mary menolak tawaran Anne. Mungkin karena rumor yang beredar bahwa Catherine telah diracuni oleh Anne atau Henry. Ini dimulai setelah penemuan selama pembalsemannya. Bahwa hati Catherine warnanya menghitam. Para ahli medis modern sepakat bahwa ini bukan akibat keracunan, tetapi kanker jantung. Suatu kondisi yang sangat langka yang tidak dipahami pada saat itu. Ratu Anne yang hamil lagi sadar akan bahaya jika dia gagal melahirkan seorang putra. Dengan kematian Catherine, Henry akan bebas menikah tanpa noda ilegalitas. Pada saat ini, Henry sudah mulai melirik wanita lain yaitu Jane Seymour. Dia memberinya Leontine berisi potret miniatur dirinya dan Jane di hadapan Annie. Annie menanggapi dengan bangkuan Henry dan membuatnya menjadi marah, sehingga menyebabkannya keguguran. Dan ini bertepatan pada hari Catherine dari Aragon dimakamkan di biara Peter Brock. Oleh seorang dokter, kehamilan Annie pada waktu itu sudah jalan 4 bulan, dan tampaknya bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Kehilangan ini adalah awal dari akhir pernikahan kerajaan, mengingat keinginan putus asa Henry untuk mendapatkan seorang putra. Dan inilah awal semua kebahagiaan yang dia dapatkan selama ini berubah, menjadi peristiwa tragis yang akan diperolehnya. Sebenarnya, Annie memiliki dua anak yang lahir mati setelah kelahiran Elizabeth, dan kemudian keguguran lagi pada musim manas tahun 1534. Dua tahun kemudian, dengan usia kehamilan hampir 4 bulan pada bulan Januari 1536. Ketika Annie pulih dari kegugurannya, Henry memboyong nyonya barunya yaitu Jane Seymour, dengan cepat dipindahkannya ke tempat tinggal kerajaan. Hal ini diikuti oleh saudara laki-laki Annie, yaitu George, yang ikut masuk dan tinggal di dalam istana kerajaan juga. Thomas Cromwell, mantan seketu Annie, mulai berpaling dari Annie. Hal ini dikarenakan, Annie berdebat dengan Cromwell mengenai redistribusi pendapatan gereja dan atas kebijakan luar negeri. Annie menganjurkan agar pendapatan didistribusikan ke lembaga amal dan pendidikan, dan dia menyukai aliansi dengan Perancis. Sedangkan Cromwell bersikeras mengisi pundi-pundi raja yang terkuras, sambil mengambil bagian untuk dirinya sendiri, dan dia lebih memilih aliansi kekaisaran. Untuk alasan ini, Annie Bolin telah menjadi ancaman besar bagi Thomas Cromwell. Raja Henry yang mulai bosan dengan Anne dan ingin menyinggirkan Anne karena dia ingin menggantikan posisi Anne dengan kekasih barunya, yaitu Jane Seymour. Maka dia dengan sekutunya, yaitu Thomas Cromwell, menyusun rencana jahat untuk menggulingkan Anne dari posisi ratu, dan mereka mulai membuat skema tuduhan palsu yang akan dituduhkannya ke Anne. Menjelang akhir April, seorang musisi flemis dalam pelayanan Anne bernama Mark Smitten ditangkap. Dia awalnya menyangkal menjadi kekasih ratu, tetapi kemudian mengaku, mungkin setelah disiksa atau dijanjikan kebebasan. Anggota istana lainnya, Sir Henry Norris, ditangkap pada Maide. Tetapi karena dia seorang bangsawan, dia tidak mendapatkan hukuman penyiksaan. Sebelum penangkapannya, Norris diperlakukan dengan baik oleh Raja. Henry menawarkan kudanya sendiri untuk digunakan pada perayaan Maide. Tampaknya selama perayaan, Raja diberitahu tentang pengakuan Smitten, dan tak lama kemudian, yang diduga para konspirator, ditangkap atas perintahnya. Norris menyangkal kesalahannya, dan bersumpah bahwa ratu Anne tidak bersalah. Salah satu bukti yang paling memberatkan Norris adalah, percakapannya dengan Anne yang tidak disengaja pada akhir bulan April, di mana dia menuduhnya sering datang ke kamarnya, bukan untuk membayar pengadilan kepada Matt G. Shelton yang sedang menunggu, tetapi untuk dirinya sendiri. Sir Francis Weston ditangkap dua hari kemudian, dengan tuduhan yang sama. Begitu pula, Sir William Brereton, mempelai pria dari kamar penasehat Raja. Sir Thomas Wyatt, seorang penyair dan teman Boylin, yang diduga tergila-gila padanya, sebelum menikah dengan Raja, juga dipenjara untuk tuduhan yang sama, tetapi kemudian dibebaskan. Kemungkinan besar karena persahabatan keluarganya dengan Cromwell. Sir Richard Pates juga dituduh memiliki hubungan seksual dengan ratu, tetapi dia dibebaskan dari semua tuduhan, setelah penyelidikan lebih lanjut tidak dapat melibatkan dia dengan Anne. Terdakwa terakhir adalah saudara ratu Anne sendiri, yaitu Josh Boylin, ditangkap atas tuduhan inses dan pengkhianatan. Dia dituduh melakukan dua insiden inses dengan Anne, yaitu pada bulan November tahun 1535 di Whitehall, dan bulan berikutnya di Eltham. Pada tanggal 2 Mei 1536, Anne ditangkap dan dibawa ke Aula Menara London. Di Aula Menara dia pingsan, dan dia menuntut untuk mengetahui di mana ayahnya dan saudara perempuannya berada, serta menanyakan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Empat orang tertuduh diadili di Westminster pada 12 Mei tahun 1536. Weston, Brereton, dan Norris secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, dan hanya Smithen yang mendukung Raja dengan mengaku bersalah. Tiga hari kemudian, Anne dan Josh Boylin diadili secara terpisah di Aula Menara London, di hadapan 27 juri. Dia dituduh melakukan persinahan, inses, dan pengkhianatan tingkat tinggi. Menurut Undang-Undang Pengkhianatan Edward III, persinahan di pihak seorang ratu adalah bentuk pengkhianatan karena implikasinya terhadap mengkudeta tahta di mana hukumannya adalah digantung, ditarik, dan dipotong-potong untuk seorang pria, dan dibakar hidup-hidup dalam waktu yang lama. Anne didakwa dengan tuduhan telah melakukan persinahan, terutama tuduhan persinahan inses juga dirancang untuk meragukan karakter moralnya. Bentuk pengkhianatan lain yang dituduhkan terhadapnya adalah merencanakan kematian Raja dengan kekasihnya, sehingga dia nantinya dapat menikahi Henry Norris. Satu lagi tunangan Anne yaitu Henry Percy, Earl of Northumberland VI yang telah bersekutu dengan Henry, duduk di dewan juri yang dengan suara bulat menyatakan bahwa Anne bersalah. Saat vonis diumumkan, ia pingsan dan harus dikendong dari ruang sedang. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Josh Boylin dan orang-orang tertuduh lainnya dieksekusi pada tanggal 17 Mei 1536. William Kingston melaporkan bahwa Anne tampak sangat bahagia dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Henry meringankan hukuman Anne dari pembakaran menjadi pemenggalan kepala. Henry membawa seorang ahli pedang dari Saint-Omer di Perancis untuk melakukan eksekusi. Pada pagi hari tanggal 19 Mei, petugas Kingston menulis, pagi ini dia memanggil saya agar saya bisa bersamanya pada saat dia sudah selesai berdoa dengan maksud saya harus mendengarkan saat dia ingin berbicara. Dan dalam penulisan ini, dia memanggil saya dan saat saya datang dia berkata, Tuan Kingston, ku dengar aku tidak akan mati sebelum tengah hari dan karena itu aku sangat menyesal karena aku mengira sudah mati saat ini dan melewati rasa sakitku. Saya mengatakan kepadanya bahwa seharusnya tidak ada rasa sakit. Rasa sakit itu sangat sedikit. Dan kemudian dia berkata, Saya mendengar bahwa Al-Ghujo sangat baik dan saya memiliki leher kecil. Dan kemudian dia meletakkan kedua tangannya ke lehernya sambil tertawa terbahak-bahak. Saya telah melihat banyak pria dan juga wanita dieksekusi dan bahwa mereka sangat sedih. Dan setahu saya, wanita ini memiliki banyak kegembiraan menjelang kematiannya. Sesaat sebelum Fajar tiba, dia memanggil Kingston untuk mendengarkan Misa bersamanya dan bersumpah di hadapannya demi keselamatan abadi jiwanya, demi sakramen suci, bahwa dia tidak pernah tidak setia kepada raja. Dia secara ritual mengulangi sumpah ini baik segera sebelum dan sesudah menerima sakramen ekaristi. Pada pagi hari Jumat, tanggal 19 Mei, Ene dieksekusi di dalam kawasan menara, bukan di lokasi peringatan eksekusi. Menurut sejarawan Eric Ivers, eksekusi dilakukan di sisi utara menara putih di depan tempat yang sekarang menjadi barak Waterloo. Dia mengenakan rok merah bawah dan mengenakan gaun longgar abu-abu gelap dari Damaks yang dipadu dengan bulu dan mantel karpelai. Ditemani oleh dua pelayan wanita, Ene melakukan perjalanan terakhirnya dari rumah ratu ke tempat eksekusi dirinya. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Ene diberi kesempatan untuk berpidatus singkat untuk yang terakhir kalinya. Dia dengan anggun berbicara kepada orang-orang yang datang untuk melihat eksekusinya. Dengan suara yang bergetar, tetapi dia berusaha mengumpulkan kekuatan saat dia melanjutkan pidatonya. Dia memohon para pendengarnya untuk memaafkannya dan meminta doa mereka. Tidak perlu katanya untuk menceritakan mengapa dia ada di sana. Tetapi, dia berdoa kepada hakim seluruh dunia untuk berbelas kasih kepada mereka yang telah menghukumnya. Dan dia memohon mereka yang datang untuk mendoakan raja yang hebat, penuh kebaikan, takut akan Tuhan dan cinta kepada rakyatnya. Para penonton tidak bisa menahan air mata. Diperkirakan bahwa Anna menghindari mengkritik Henry untuk menyelamatkan putrinya Elizabeth dan keluarganya dari konsekuensi lebih lanjut. Tetapi, bahkan di bawah tekanan ekstrim seperti itu, Anna tidak mengaku bersalah dan memang secara halus menyiratkan ketidakbersalahannya. Mantel karpele telah dilepas dan Anna melepas hiasan kepalanya menyelipkan rambutnya di bawah koif. Setelah perpisahan singkat dengan dayang-dayangnya yang menangis dan berdoa untuk mengantarkan ratu mereka, dia berlutut dan salah satu dayangnya mengikatkan penutup mata di matanya. Dia berlutut tegak dalam gaya eksekusi Perancis. Doa terakhirnya terdiri dari pengulangan terus-menerus Yesus, terimalah jiwaku Ya Tuhan, kasihanilah jiwaku Eksekusi dilakukan hanya dengan sekali tebasan pedang dan eksekusi ini disaksikan oleh Thomas Cromwell, Charles Brandon, Adipati Solvo ke-1, anak haram raja yaitu Henry Fitzroy, wali kota London, serta anggota dewan, serif dan perwakilan dari berbagai duta besar kerajaan. Sebagian besar dewan raja juga hadir. Cranmer, yang berada di istana Lambeth, dilaporkan menangis terseduh-seduh setelah memberitahu Alexander Alais. Dia yang telah menjadi ratu Inggris di bumi hari ini akan menjadi ratu di surga. Ketika tuduhan pertama kali diajukan terhadap Anne, Cranmer telah mengungkapkan kehiranannya kepada Henry dan keyakinannya bahwa dia seharusnya tidak bersalah. Cranmer merasa rentan karena kedeketannya dengan ratu. Pada malam sebelum eksekusi, dia menyatakan pernikahan Henry dengan Anne batal. Seperti pernikahan Catherine sebelumnya, dia tidak melakukan upaya serius untuk menyelamatkan nyawa Anne. Meskipun beberapa sumber mencatat bahwa dia telah mempersiapkan kematiannya dengan mendengar pengakuan dosa pribadinya yang terakhir, di mana dia menyatakan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Pada hari kematiannya, seorang teman Scotlandia menemukan Cranmer menangis tak terkendali di tamannya di London. Dia mengatakan bahwa dia yakin Anne sekarang telah pergi ke surga. Dia kemudian dimakamkan di kuburan tak bertanda di Capel St. Peter at Vinsula. Kerangkanya diidentifikasi selama renovasi Capel pada tahun 1876. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, makam Anne sekarang sudah diidentifikasi di lantai Marmer. Setelah penobatan putrinya sebagai ratu, Anne dihormati sebagai pahlawan reformasi Inggris. Tuhan telah memberikan bukti kepolosan dan kebajikannya dengan memastikan putrinya Elizabeth I naik tahta. Selama berabad-abad, Anne telah menginspirasi atau disebutkan dalam berbagai karya seni dan budaya. Akibatnya, dia tetap dalam ingatan populer dan disebut sebagai permaisuri paling berpengaruh dan penting yang pernah dimiliki oleh Inggris. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah Ratu Anne Boleyn dari Inggris pada tahun 1500-an ini? Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilis di hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!